Mute suaranya? Sudah siap, Romo. Oke, ya. Jadi, teman-teman, saudara sedarma, pagi ini kita akan mendengarkan Dhammas Desana yang akan dibawakan oleh Romo Budianto. Ya, Romo Budianto, kami persilahkan. Terima kasih, Rosumarlin, rekan-rekan sedarma semua. Semoga salam dalam dharma, namo sanggiyang adi budaya, namo budaya. Namo budaya. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Atau kekecilan? Bagus, jelas ya. Jadi, hari ini saya mencoba memberanikan diri ya, teman-teman, untuk sharing tentang bebas finansial di masa pandemi. Sementara ya, saya siarkan dulu slide-nya. Apakah sudah muncul slide-nya? Oke. Bebas. Sudah muncul ya. Oke. Jadi, teman-teman sedarma semua, pagi ini saya akan sharing, memberanikan diri ya, untuk sharing mengenai topik ini, bebas finansial di masa pandemi. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena menurut saya topik ini masih up to date ya, sampai saat ini, di mana kita masih dalam situasi ya, pandemi. di mana salah satu yang menjadi masalah bagi kita semua adalah, sebenarnya banyak ya masalah yang terjadi di masa pandemi ini, tapi ini salah satunya yang menurut saya sungguh berdosa ya, yang sungguh, maksudnya, sungguh satu kesalahan jika saya mengetahui, memiliki pengetahuan tentang ini, tetapi tidak dibagikan kepada kita sesama umat Buddha. Oke, ini slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang, ya, mungkin teman-teman bertanya ya, apa kaitannya bebas finansial dengan Mahayana di sini ya? Mahayana di sini, kita tidak berbicara, saya tidak berbicara tentang tradisi ya, tidak berbicara tentang aliran Mahayana, tetapi Mahayana yang saya ketahui, itu kan artinya adalah Mahayana itu besar ya, Yana itu adalah kendaraan ya. Jadi, adalah suatu kendaraan besar, di mana satu kendaraan besar ini kita bisa bersama-sama maju, bersama-sama menjadi sukses di dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi, kendaraan besar ini adalah kita bersama-sama menuju satu kesuksesan. Di sini saya berikan contoh ya, misalnya seorang guru ya, sebelah kiri ini kan ada gambar ya, kelihatannya, gambarnya ya, ada seorang guru yang sedang mengajar kepada siswa-siswanya ya, ini mungkin mahasiswa ya. Jadi, kalau kita lihat, apakah guru ini pasti lebih sukses daripada para siswanya? belum tentu ya, teman-teman ya, belum tentu lebih sukses. Kenapa? Karena bisa saja murid-murid yang dididiknya, yang diajarnya, bisa lebih sukses. demikian juga yang kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanan ini seorang bante ya, seorang biku. Seorang biku mengajarkan Dharma kepada para perumah tangga. Apakah berarti biku ini pasti sudah mencapai tingkat kesucian? Kan tidak, belum tentu ya. Jadi, artinya apa? Biku atau bante ini tidak mesti menunggu dia bisa mencapai atau sudah mencapai tingkat kesucian, baru bisa mengajarkan Dharma. Demikian juga konsep Mahayana di sini, yang saya harapkan adalah kita memiliki pengetahuan, kita praktek di dalam kehidupan, kita bersama-sama menuju satu tujuan, bebas finansial. Saya harapkan kita bersama-sama bisa mencapai kebebasan finansial. Semua umat Buddha bisa menuju ke sana. Ya kan? Sangat berbahagia ya, jika semua umat Buddha itu bisa memiliki kebebasan finansial. Terutama di masa pandemi sekarang ini. Banyak umat Buddha juga ya, bukan hanya umat Buddha, bukan semua semua orang di dunia ini demi mereka mengalami masalah yang pentah masalah sulit ini. Tetapi kalau mereka tidak mampu bertahan, kita bisa lihat bagaimana kondisi batinnya. Sorry, tadi terputus ya. Dengar suara saya? Ya, tadi kayaknya sempat terputus. Jadi, saya lanjutkan ya. sungguh sangat disayangkan jika kita sebagai umat Buddha kita sudah diajarkan pengetahuan-pengetahuan salah satunya tentang hal ini. Tetapi kita tidak mampu menghadapi masa pandemi ini. Jadi, beruntung kita sebagai umat Buddha sebenarnya karena kita sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan Dharma sebagai perlindungan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, di sini ya, dampak pandemi sungguh besar ya, dampak pandemi kalau kita lihat ya, sudah sekitar dua tahun mungkin ya kita sudah mengalami masalah pandemi ini ya di dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya umat Buddha, tetapi semua orang mengalaminya. Banyak orang yang mengalami stres ya, hidupnya, ya mungkin pekerjaannya ya, dia kehilangan pekerjaannya, mungkin dia stres karena harus di PHK misalnya, atau misalnya gajinya berkurang, ya karena mau tidak mau di masa pandemi ini orang harus bertahan. Para pebisnis, ya perusahaan-perusahaan itu pun berusaha untuk bertahan supaya tetap eksis bisnisnya. mereka yang bekerja ya, juga harus bertahan supaya bagaimana supaya perusahaannya bisa tetap bertahan sehingga mereka pun bisa bertahan untuk bekerja. Jadi, banyak juga orang-orang yang punya usaha saat ini juga mengeluh karena kesulitan, ya, kesulitan. Apalagi waktu awal-awal tahun kemarin itu pada saat pandemi dimulai, wah banyak yang bercerita ya, omsetnya turun, penjualannya turun, bahkan tidak tanggung-tanggung ya, turunnya sangat drastis. Nah, kalau mereka tidak mampu bertahan, bisa dibayangkan ya, bagaimana hidup. Karena bagaimanapun uang itu sangat kita butuhkan untuk bisa menjalani kehidupan ini, terutama kita yang perumah tangga. Ya, banyak kejadian-kejadian ya, kita lihat gambar sebelah kanan ini, orang-orang yang meminta, mengemis, itu semakin banyak ya. Bahkan saya pernah baca satu berita di Bali, seorang bos yang bos yang memiliki usaha spa itu sampai mengemis ya, menjadi pengemis. Mungkin teman-teman pernah baca ya, jadi ada seorang wanita, dia punya usaha sukses sebenarnya ya, punya spa, banyak cabang, tapi karena terdampak pandemi, spanya semua usahanya ya, cabangnya semua harus tutup, dia gulung tikar, sampai kita tidak bisa bayangkan kenapa bisa demikian terjadi ya, padahal sebelumnya dia sukses, punya uang banyak seharusnya ya, karena dia punya banyak usaha yang berhasil ya, yang berjalan. Tetapi kenapa harus sampai mengemis ya, meminta, itu masuk berita ya, saya sudah baca beritanya juga, mungkin teman-teman ada membaca berita itu, sangat ironis ya, jadi ketika kita memiliki kesuksesan ya, keberhasilan, kekayaan, tetapi kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita bisa memiliki nasib yang sama dengan post spa tersebut ya, karena ketidak, karena kita tidak mungkin tidak memiliki pengetahuan, bagaimana mengelola kekayaan kita, bagaimana mengelola keuangan yang sudah kita miliki dengan baik, sehingga pada waktu sesuatu yang buruk terjadi, pada waktu pandemi seperti saat-sekarang ini, kita bisa jatuh miskin. Berbicara mengenai berkah dalam agama Buddha, ya, kalau kita berbicara tentang harta, kekayaan, di dalam ajaran Buddha pun sudah ada, dikatakan ya, sungguh beruntung jika kita memiliki pengetahuan, sungguh beruntung jika kita memiliki suatu keahlian, sehingga ketika suatu hal yang buruk terjadi, ketika karma buruk harus berbuah, terutama di masa pandemi ini, banyak orang memetik buah dari karma buruknya di masa lampau, tiba-tiba usaha yang berjalan sukses harus buruk tikar, tiba-tiba hal-hal buruk terjadi, karena karma buruk berbuah. Nah, ketika kita tidak siap menghadapi situasi ini, ketika kita tidak siap mengarungi kehidupan ini, ketika roda kehidupan yang terus berputar ini tiba-tiba berputar ke arah bawah, kita kan tidak pernah tahu ya, bisa saja saat ini kita sukses, kita berhasil, tetapi di kemudian hari, ketika roda kehidupan karena adanya hukum anicah, perubahan, ketidakkekalan, bisa saja kita mengalami kebangkutan di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, siapa yang tahu? alangkah baiknya kita mempersiapkan diri ketika hal ini terjadi. Seperti pandemi ini, banyak orang tidak menyangka hal ini terjadi, sehingga ketika mereka tidak siap, hidup mereka menjadi sangat menderita. Stres, bagaimana, apakah uang sudah ada cukup untuk bertahan sepanjang kehidupan yang ada. Pandemi ini, kapankah akan berakhir? mungkin di kepala kita, di pikiran kita seperti itu ya. Apalagi kalau kita punya banyak hutan, punya banyak cicilan, selama ini mungkin pekerjaan kita bagus, usaha kita bagus, rasanya bisa cicil ini, cicil itu, ingin punya mobil, punya rumah, misalnya, atau punya apapun ya, sekarang kan jamannya canggih semua bisa di kredit cicil. Karena kita melihat, kita mampu setiap bulan, setiap bulan usaha kita berjalan bagus, gaji kita setiap bulan, selalu dapat ya, kalau yang kerja di kantor misalnya ya. Jadi, dia bisa mengukur, bisa ini saya mencicil ini itu. Tetapi, ketika pandemi terjadi, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba gaji atau penghasilannya berkurang ya, berkurang sangat drastis, menjadi stres ya. Saya lihat juga sekarang, orang-orang banyak yang menjual asetnya ya, tanah, rumah, mobil. Beruntung, mereka memiliki aset ya, jadi sehingga bisa bertahan hidup. Bayangkan kalau mereka selama mengumpulkan kekayaan, mereka tidak memiliki aset, tidak memiliki apa yang bisa dijual ya, untuk bertahan hidup, sungguh menderita. Di sini dikatakan oleh guru kita ya, Sang Buddha, di dalam Manggala Sutta, sungguh suatu berkah jika kita memiliki pengetahuan, memiliki keahlian ya, atau keterampilan. Ya, misalnya di masa pandemi ini, kita bisa berkarya ya, tetap bisa bertahan. Misalnya kita di PHK ya, tidak memiliki pekerjaan, usaha tidak berjalan dengan baik. Kalau kita punya pengetahuan, punya keterampilan ya, keahlian yang lain, kita bisa gunakan itu. Misalnya ya, di masa pandemi ini, saya lihat, tiba-tiba banyak yang berjualan ya, berjualan online, yang punya kemampuan memasak ya, masakannya enak, sekarang dia jual ya, dia buka catering ya, dia tawarkan ke tetangga-tetangganya misalnya, dia tawarkan ke kolega-koleganya, sehingga mereka bisa tetap bertahan ya, mendapatkan penghasilan. Jadi sungguh baik jika kita punya keahlian, punya pengetahuan, sehingga kita bisa belajar saat ini ya, belajar, berjualan, berbisnis, apapun itu, untuk bertahan hidup. Nah demikian juga, kalau kita punya tata susila yang baik ya, terlatih baik dalam tata susila. Jadi kalau sila kita baik, kita punya moral yang baik ya, orang-orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik, sehingga ketika kita kesulitan, mereka pun bisa membantu kita. Banyak teman-teman kita mungkin kesulitan secara ekonomi, kita kalau punya, kalau kita punya kekayaan, kita punya harta, tentu saja kita bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan secara ekonomi. Jadi alangkah baiknya kalau kita dikenal orang sebagai orang yang punya sila yang baik, sebagai orang yang punya moralitas yang baik, sehingga orang lain akan percaya kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, misalnya di dalam hal ekonomi, ada bantuan yang datang. Karma baik kita berdua, karena kita memiliki sila yang baik. Demikian juga di dalam ucapan ya, dikatakan guru kita, Sang Buddha di dalam Manggala Sutta, ramah-tama dalam ucapan. Ini sangat benar ya. Kalau kita punya toko misalnya, terhadap pelanggan, kita bersikap kasar, kata-kata kita kasar. Misalnya, contoh ya, pelanggan kita mungkin menyinggung kita ketika kita berjualan. Misalnya, dia bilang barang kita mahal, lalu kita menjadi marah ucapan kita kasar. Nanti lama-lama pelanggan kita akan kabur semua ya, hilang semua. Padahal kita membutuhkan mereka. Jadi kalau kita punya ucapan yang baik, yang ramah-ramah, pelayanan kita bagus kepada pelanggan kita, kita murah senyum, orang lebih senang kepada kita, sehingga jualan kita pun akan lebih laris. Kira-kira seperti itu. Jadi berkah akan datang dengan cara demikian. Kita tidak bisa membayangkan, tidak boleh kita memikirkan berkah itu tiba-tiba datang dari langit. Tidak bisa ya. Tiba-tiba turun, datang ke rumah kita. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita harus mengupayakannya. Di dalam Manggala Sutta ini, sudah sangat jelas ya, dikatakan oleh Sang Buddha, guru kita ini, sungguh luar biasa kalau kita memiliki berkah pengetahuan, memiliki keterampilan, kita belajar banyak hal tentang pengetahuan apapun, kita belajar berbagai keahlian sesuai dengan minat kita. Sehingga suatu hari ketika kita harus, seperti sekarang ini ya, di masa pandemi kita punya keahlian. Entah keahlian memasak, keahlian berjualan, berjualan online, apapun kita pelajari supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. selanjutnya, selanjutnya, ini ya, sebuah pertanyaannya, sebenarnya sulitkah kita untuk bisa bebas dari finansial? Kalau kita melihat apa sih sebenarnya bebas finansial itu, terutama di masa pandemi ini, artinya apa? bebas finansial di masa pandemi ini, artinya, ketika kita harus kehilangan pekerjaan kita, kita tetap bisa bertahan hidup, selama masa pandemi. Ketika kita bisa bertahan hidup, berarti kita sudah bebas finansial di masa pandemi. Guru kita, Sang Buddha, sudah mengajarkan tentang manajemen keuangan buddhis. Sebenarnya sudah sangat jelas di dalam Sigala Wadasuta, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Sang Buddha ini sejak awal kita mengenal ajaran Buddha, seharusnya kita tidak akan mengalami kesulitan finansial di masa sekarang, di masa pandemi ini. Guru kita, Buddha, sudah mengajarkan di dalam Sigala Wadasuta, ketika kita menerima penghasilan, mendapatkan pemasukan keuangan kita, kita misalnya, contoh lebih mudah, setiap bulan, kita mendapatkan berapapun penghasilan yang kita peroleh, jika kita mengelola, membaginya berdasarkan yang diajarkan oleh guru kita, Sang Buddha, bagi perumat tangga, kita tentu tidak akan mengalami kesulitan keuangan di masa sekarang. Jadi guru kita, Sang Buddha, sudah mengajarkan, ketika kita menerima penghasilannya, pemasukan uang kita, misalnya kita bekerja, mendapatkan gaji setiap bulan, atau ketika misalnya kita seorang pebisnis ya, perdagang, perjualan, apapun itu, kita bisa, berapa kita dapat selama sebulan ya, yang bisa kita gunakan, nah, saran dari seorang Buddha ya, kita diajarkan bahwa, dari penghasilan yang kita peroleh itu, kita tidak boleh habiskan semuanya, 100 persen. Misalnya kita punya gaji 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta setiap bulan, berapapun gaji kita, kita tidak boleh habiskan itu seluruhnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tabung. Satu bagian pertama kita gunakan untuk ditabung. Kalau di sini digambarkan sekitar 25 persen ya, boleh-boleh saja berapapun persentasenya, sebenarnya Sang Buddha tidak menyebutkan persentase ya, tapi diajarkan membagi penghasilan kita dalam 4 bagian ya, di mana bagian pertama itu untuk ditabung. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan penghasilan yang kita peroleh. Berapa yang kita ingin sisihkan untuk ditabung? Misalnya 25 persen. Nah, ketika kita menyisihkan di awal, ketika penghasilan kita dapat, kita sisihkan 25 persen, berapapun itu, kita tabung, tujuannya untuk apa? Untuk digunakan ketika masa darurat ya. Seperti sekarang ini, di masa pandemi, kita bisa gunakan tabungan kita. kalau sebelum-sebelumnya kita sudah pernah sisihkan. Tetapi kalau baru mulai sekarang, tentu akan sulit ya. Kalau kita tidak punya tabungan, sulit memang bertahan hidup di masa pandemi. Lalu bagian yang kedua, dua bagian yang berikutnya, guru kita, Sang Buddha mengatakan, kita gunakan itu untuk investasikan. misalnya sebagai contoh, 50 persen. Kita investasikan di dalam kehidupan kita demi kesuksesan, demi kemakmuran kita di masa mendatang. 50 persen ini cukup banyak ya, teman-teman ya. Misalnya kalau gaji kita 5 juta ya, berarti 50 persennya itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta ini kita gunakan untuk investasi. Jangan salah ya, investasi di sini ini bisa investasi secara duniawi ya. Misalnya kita masukkan di, ya yang paling mudah mungkin di deposito ya. Kalau kita simpan uang kita di deposito, kita bisa dapat bunga bank ya setiap bulan. Atau misalnya kalau yang mengerti, bisa masukkan investasinya di saham, apapun bentuknya. Atau kalau orang tua kita dulu mungkin dibelikan emas ya. Belikan emas ya. apapun asetnya kita, apapun bentuknya ya, kita bisa investasikan. Atau kalau kita mau bagi yang belum punya usaha, mungkin mereka bisa investasikan di usaha ya. Belajar memiliki usaha ya. Entah bentuknya toko, entah bentuknya apapun usahanya. Kita bisa belajar juga investasikannya sebagai modal usaha. Lalu, apalagi, ya selain itu, kita investasikan juga untuk spiritual kita ya. Sebagai umat Buddha, kita percaya bahwa ketika kita berdana ya, menyisikan penghasilan kita untuk berdana, membantu orang lain, sesuai kemampuan kita, itu pasti akan ada akibatnya di kemudian hari. Karena ada sebab yang pernah kita tanam dengan berdana ya, berapapun ya. Kalau kita punya penghasilan setiap bulan, pasti ada yang bisa kita danakan. Berapapun nilainya. Ya, misalnya dari 50% ini, 25% kita gunakan untuk usaha ya, untuk investasi. Atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Mungkin mau buka cabang atau lain-lain. Tetapi bisa jadi 25% yang sisanya kita gunakan untuk berdana. Jadi kalau kita punya penghasilan 5 juta, kita berdana 25%-nya. Berarti berapa itu? 1 juta 250 ribu. Bahkan seorang yang punya penghasilan sangat minim, misalnya 1 juta, itu pun bisa digunakan untuk berdana ya. 25%-nya berarti 250 ribu. Kita sebagai umat perumat tangga pun harus punya kebijaksanaan. Jangan sampai uang kita seluruhnya kita gunakan untuk hanya berdana saja. Tidak kita sisikan untuk ditabung, tidak kita gunakan untuk investasi, atau justru sebaliknya kita habiskan semuanya hanya untuk dinikmati saja. Tetapi kita harus menyisikan berapapun itu untuk berdana. Kenapa? Karena investasi secara spiritual ini percaya ya dan yakin berdana itu pasti akan menghasilkan akibat kesuksesan kemagnuran di kemudian hari. Jadi kita harus berusaha menyisikan uang kita untuk berdana. Saya juga berusaha mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha ini. Jadi ada bagian dari penghasilan saya yang saya gunakan untuk berdana. Kebetulan saat ini kan usaha mulai berjalan bagus sehingga saya pun bisa berdana lebih luas lagi. Dalam artian saya menyisikan maksimal 25% dari penghasilan yang saya dapat itu saya alokasikan. Seperti saat ini saya punya anak asuh itu saya bantu mereka biaya hidupnya biaya makannya biaya operasionalnya banyak macam ya biaya-biaya namanya orang hidup kan pasti butuh banyak biaya tapi terutama adalah biaya makan biaya kebutuhan sehari-hari biaya kebersihan dan lain-lain itu saya alokasikan di sana termasuk untuk berdana wihara dan lain-lain kita melihat teman kita keluarga kita di Budayana saya menggunakan anggaran yang 25% tadi nah ini sebagai contoh penghasilan 5 juta kalau kita bicara penghasilan di atas 5 juta harusnya itu sudah bisa bebas finansial karena lebih mudah mengatur mengelola keuangan tetapi kalau penghasilan kita 5 juta ke bawah ini memang lebih sulit untuk mengelola mengatur keuangan kita supaya bisa bebas finansial tetapi bukan berarti tidak bisa kita ambil contoh yang sangat ekstrim penghasilan 1 juta kalau penghasilan kita 1 juta apakah bisa kita mengelola seperti ini nah itu pertanyaannya kalau kita berbicara gaji kita sangat minim mungkin kita pekerjaannya sebagai orang yang tidak tetap pekerjaannya mungkin tidak tetap atau mungkin pekerjaannya sebagai buruh yang gajinya sangat minim jauh di bawah WMR misalnya 1 juta apakah kita bisa mengelola 1 juta ini bagaimana caranya ditabung 250 ribu diinvestasikan masuk deposito misalnya 500 ribu sisanya hanya 250 ribu wah bagaimana untuk makan aja susah ya kan begitu ya kita berpikir tetapi itu bisa loh sebenarnya kita saat ini mungkin berpikir tidak bisa karena gaji kita mungkin sudah tinggi gaya hidup kita sangat tinggi sehingga kita merasa itu sulit tetapi sebenarnya tidak sulit kalau kita bisa kreatif jadi kita sebenarnya belajar untuk kreatif juga disini bagaimana caranya 250 ribu itu kita nikmatin untuk hidupan kita sehari-hari kalau gaji kita sangat ekstrim 1 juta bisa gak kira-kira nah disini butuh kreatifitas nanti dikatakan wah untuk tempat tinggal aja misalnya kos-kosan aja sudah 500 ribu bagaimana bisa 250 ribu untuk bertahan hidup itu butuh kreatifitas mungkin tempat tinggalnya bagaimana caranya kita misalnya masih harus tinggal dengan orang lain dengan keluarga kita orang tua kita lalu makannya benar-benar harus hanya kebutuhan lupakan keinginan kalau kita benar-benar ingin mengikuti aturan yang diajarkan oleh Buddha tetapi Buddha juga tidak mengajarkan hanya 25% yang kita gunakan kalau penghasilan kita kecil kita sesuaikan mungkin ada bagian investasi yang sementara tidak bisa dilakukan sampai penghasilan kita bisa meningkat sehingga kita bisa mengelola keuangan kita lebih baik lagi jadi tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya nah berikutnya kita berbicara mengenai hidup sederhana ini ajaran Buddha ya teman-teman hidup sederhana itu adalah ajaran Buddha guru kita mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana terutama jika penghasilan kita pas-pasan kalau penghasilan kita pas-pasan tetapi hidup kita ingin hidup mewah wah bisa dibayangkan kita akan sangat sulit untuk bisa bebas finansial tidak mungkin kalau gaya hidup kita penghasilan kita pas-pasan tetapi gaya hidup kita kita ingin ini ingin itu banyak sekali keinginan kita kita tidak akan pernah bisa menabung tidak ada bagian yang bisa kita sisihkan sejak awal kita terima penghasilan kita yang pas-pasan kita habiskan tiap akhir bulan habis akhir bulan habis tidak ada yang bisa kita tabur makanya guru kita Sang Buddha menekankan untuk hidup sederhana jika kita bisa menjalankan kesederhanaan di dalam hidup yakin kita pasti bisa bebas finansial di kemudian hari hanya dengan mengikuti ajaran Buddha inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan di dalam karannya metasuta di awal sudah disebutkan bagi orang-orang yang takkas dalam kebajikan untuk mencapai ketenangan ia harus mampu kita harus mampu untuk hidup sederhana jujur di dalam usaha jujur di dalam pekerjaan sehingga rejeki pun mudah datang kita harus rendah hati tidak sombong tidak perlu bergaya hidupnya ibaratnya kalau memang penghasilan kita misalnya pastasan misalnya tidak perlu banyaklah keinginan-keinginan kita tidak perlu sombong tidak ada sombong dikatakan disini merasa puas jadi bagaimana kita bisa mengkondisikan hidup kita itu puas dengan kondisi yang ada mudah dilayani tidak sibuk tidak sibuk ini mungkin artinya lebih ke artinya kita punya waktu punya waktu untuk sisi spiritual pun harus diperhatikan karena banyak orang-orang yang mencari uang mencari duit waktunya sampai tidak ada sama sekali untuk kewihara pun tidak ada untuk mendengarkan dharma pun tidak ada itu sangat disayangkan tidak ada sibuk ini dalam artian kita memiliki waktu juga untuk pengembangan kualitas spiritual kita jadi jangan sibuk 100% waktu kita habis hanya untuk mencari uang sederhana hidupnya nah disinilah kuncinya hidup sederhana Buddha mengajarkan kita untuk hidup sederhana untuk hidup sederhana untuk apa supaya kita bisa menjadi sukses di kemudian hari tidak ada orang yang kalau hidupnya berfoya-foya itu bisa sukses sulit apalagi kalau penghasilannya pas-pasan dia akan sulit untuk bisa sukses kalau hidupnya masih berfoya-foya mengikuti keinginan-keinginan tenang indranya tenang indranya ini boleh dikatakan sekarang kan kita tahu ya ada praktek-praktek yang pengendalian indria pengendalian diri mindfulness juga termasuk di sana kita mengendalikan hidup kita diri kita dan di sini berhati-hati nah berhati-hati itu kuncinya apa waspada termasuk juga di dalam mengelola kekayaan kita perlu berhati-hati jangan sampai kita karma buruk berbuah sehingga kita kehilangan kekayaan yang sudah kita dapatkan kita sudah bekerja capek-capek bekerja sudah sepanjang hari bekerja bertahun-tahun uang kita habis karena dicuri orang karena musibah karena sakit sakit juga bisa menggerus kekayaan kita nah intinya kita perlu mengatur hidup kita hati-hati dalam kehidupan kita berusaha supaya kekayaan yang sudah kita miliki ini bisa bertahan cukup untuk hidup kita kelangsungan kita di masa mendatang tahu malu dan tidak melekat pada keluarga memang contoh yang sangat baik diajarkan di dalam karanian metasuta tetapi intinya adalah kita diajarkan untuk bisa hidup sederhana hidup sederhana itu di sini sebelah kanan dikatakan kita mesti memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan jika kita hidup hanya berdasarkan kebutuhan saja tidak hanya mengikuti keinginan maksudnya kita kalau hidup itu hanya mengikuti keinginan saja keinginan itu tidak akan pernah habis jadi kalau kita sebenarnya kalau hidup hanya mengikuti kebutuhan saja sangat mungkin kalau kita balik ke slide sebelumnya itu sangat mungkin dengan gaji yang sangat kecil penghasilan yang sangat kecil kita tetap bisa bertahan hidup kenapa demikian karena kebutuhan itu sebenarnya sangat sederhana sangat sedikit ekstrimnya kebutuhan kita itu cuma makan sebenarnya makan untuk bertahan hidup bukan makan untuk memenuhi keinginan kalau kita makan kalau kita makan hanya mengenuhi keinginan ingin makan yang enak enak ingin makan di restoran yang wah misalnya karena lezat karena nikmat uangnya dikeluarkan sangat banyak untuk tempat-tempat seperti itu uang kita gaji kita berapapun tidak akan pernah cukup tetapi kalau kita hanya mengikuti kebutuhan saja dimana kebutuhan mendasar itu sebenarnya hanya makan 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 yang bergizi sayur buah itu sebenarnya bergizi kalau kita hanya ingin mengikuti keinginan saja kita ingin makan yang enak-enak misalnya daging yang lezat-lezat itu justru membahayakan buat kita di masa mendatang penyakit-penyakit mulai berdatang itu kan penyakit orang zaman sekarang penyakit apa itu kolesterol asam murad gula darah obesitas itu penyakit karena kelebihan makan sebenarnya penyakit karena kelebihan makan boleh kita lihat obesitas berarti kebanyakan makan kolesterol kebanyakan makan yang berlemak yang enak-enak gula darah kebanyakan konsumsi makanan yang lezat-lezat kue-kue semua yang manis-manis asam murad juga demikian makanan semua sebenarnya kalau kita hidup hanya untuk makan untuk kebutuhan kebutuhan saja kita bebas loh dari berbagai penyakit itu ya penyakit gaya hidup zaman now ya orang-orang banyak punya penyakit itu karena makan enak ya makan tidak sesuai kebutuhan tetapi makan hanya berdasarkan keinginan ya kalau mau dihitung lagi sebenarnya misalnya kita nasi ya makan nasi kita makan sehari misalnya tiga kali ya berapa sih kebutuhan kita akan nasi ini beras ya pernah gak kita menimbang berapa sih beratnya sepiring nasi itu ya ya mungkin jangan sama piringnya lah sebungkus nasi ya sebungkus nasi kita timbang pernah kita timbang itu ya kalau saya pernah timbang itu kurang lebih seratus gram ya nasi ya itu pun udah cukup lah buat kita makan ya bukan nasi kucing ya nasi kucingnya sedikit ya nasi yang cukup untuk kita makan itu hanya seratus gram teman-teman ya itu bentuknya nasi kalau bentuknya beras ya mungkin separohnya ya kira-kira hanya lima puluh gram ya berapa harga lima puluh gram beras teman-teman ya ya kalau satu kilogram beras itu harganya kira-kira sepuluh ribu ya satu kilogram beras sepuluh ribu lima puluh gram itu murah loh teman-teman mungkin sekitar lima ratus rupiah ya per porsi kita makan nasi lima ratus rupiah kalau sehari kita makan tiga kali hanya seribu lima ratus rupiah modal untuk beli berasnya ya mungkin teman-teman nggak pernah pikirkan itu ya mungkin kita selama ini beli makan di luar kita taunya satu bungkus nasi lima ribu misalnya ya misalnya seperti itu tapi kalau dihitung itu modalnya sangat murah teman-teman beras itu hanya untuk satu bungkus nasi ya satu piring nasi itu hanya lima ratus lima ratus rupiah sehari kita makan berarti hanya kurang lebih seribu lima ratus dua ribu rupiah untuk kita sendiri makan tiga kali sehari ya jadi sebenarnya kebutuhan itu sangat sederhana jadi kalau ada orang bilang saya nggak punya uang untuk makan berarti ada yang salah ya dia tidak berusaha sayur juga murah teman-teman ya kalau kita tidak berbicara tentang yang lain-lain ya sayur kangkung apa kalau kita mau bicara detail ya kangkung itu berapa harganya tempe itu berapa ya itu murah sekali loh kalau kita belanja di pasar tradisional ya kangkung satu ikan hanya seribu ya kalau porsi lebih banyak mungkin dua ribu tempe hanya dua ribu nah itu pun cukup untuk kita makan kalau benar-benar hidup sederhana jadi untuk menjadi bebas finansial ya sebenarnya tidak sulit asalkan kita menjalankan hidup sederhana jadi penghasilan yang kita peroleh kita tidak habiskan hanya untuk memenuhi keinginan kita pertanyaannya adalah mampukah kita mengendalikan ya mengelola keinginan-keinginan kita itu yang di dalam ajaran Buddha disebut tanha tanha ya pernah dengar ya nah itulah gunanya kita belajar ajaran Buddha mengenai tanha keinginan selanjutnya kita berbicara tentang ini dikatakan hidup sederhana ya sorry ini agak tertutup ya hidup sederhana tanpa hutang lebih damai daripada kelihatan kaya karena hutang sangat benar ya teman-teman ini ya hidup sederhana tanpa hutang lebih damai ya kalau kita hidup tanpa ada hutang itu sangat bahagia teman-teman kenapa demikian kita ambil contoh sebaliknya orang-orang yang punya banyak hutang ya dia berhutang kredit sana kredit di sini ya tagian kartu kreditnya banyak dia punya cicilan dia tiap bulan harus bayar cicilan ya mobil ya rumah apapun bentuknya dia cicil semuanya karena dia merasa mampu ya karena penghasilan tiap bulannya ada tetapi tiba-tiba pandemi terjadi ya atau misalnya terkena musibah penyakit datang ya sehingga tidak ada uang misalnya ya nah cicilan-cicilan itu kan tetap harus dibayar kan teman-teman apa enggak stress ya apa enggak enggak apa enggak kita jadi pusing ya jadi menderita ya karena kita memiliki hutang nah sebaliknya ya banyak orang-orang merasa gajinya sudah besar ya karena mungkin pekerjaannya dia manager dia direktur karena mereka merasa punya uang sudah banyak lalu tidak menjalankan praktek sesuai dharma dan ketika pandemi terjadi ternyata mereka meninggalkan hutang ya karena hidupnya gengsi berfoya-foya ya itu menyebabkan dia punya banyak hutang sehingga ketika kesulitan keuangan terjadi akibatnya bisa kita bayangkan ya sangat parah menderita mereka semua itu jadi kita oleh Buddha diajarkan sebisanya itu tidak memiliki hutang ya dikatakan disini dalam Anggota Ranikaya 2 ya halaman 68 ini dikatakan bahwa ada empat macam kebahagiaan ya kebahagiaan yang dapat dimiliki oleh seorang berumah tangga apa saja kebahagiaan ini yang pertama adalah kebahagiaan karena memiliki harta ya memiliki kekayaan memiliki aset ya jadi kalau kita di dalam kehidupan ini kita memiliki uang memiliki aset memiliki harta itu adalah suatu kebahagiaan kenapa? karena orang-orang yang tidak memiliki ini mereka tidak bahagia ya bayangkan kalau kita tidak punya uang ya tidak punya harta menderita loh teman-teman apalagi kita sebagai perumah tangga kita harus harus ada keluarga yang kita hidupi ya mereka butuh makan kita kan bukan seorang samana ya yang makan itu dari donasi dari dana umat ya tapi kalau kita sebagai perumah tangga kita harus menghidupi diri kita sendiri itu kita sangat butuh uang ya lalu yang kedua kebahagiaan karena kita memiliki yang dapat mengelola kekayaan yang sudah kita miliki ya kita punya uang kita mampu mengatur keuangan kita dengan baik kita mampu mengelolanya dengan baik sehingga ketika masa-masa sulit datang kita tidak menderita ya kita tetap bisa bertahan hidup nah yang ketiga kebahagiaan karena tidak memiliki hutan ya jadi umat kuda sangat disarankan tidak memiliki hutang apapun bentuknya ya mungkin para pengusaha bilang loh saya kan ingin mengembangkan usaha saya harus memiliki hutang kalau ingin mengembangkan usaha ya fine-fine saja selama bisa diukur terukur terukur jangan sampai ketika usahanya tidak jalan dia kesulitan keuangan kalau selama masih bisa diukur mungkin masih tidak masalah tetapi sebagai perumat tangga kita diajarkan di dalam Anggota Ranikaya ini bahwa kita kalau ingin bahagia kita harus bebas hutang tidak memiliki hutang lalu yang terakhir adalah kebahagiaan karena kita memiliki karma baik tidak melakukan kesalahan apapun sehingga ketika karma baik kita yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini suatu hari semuanya itu akan berbuah namanya bibit karma baik itu akan berbuah ketika dia berbuah maka kebahagiaan datang tetapi kalau saat ini kita banyakan perbuatan buruknya bisa dipastikan di kemudian hari adalah karma-karma buruk itu yang akan berbuah kita menjadi mengerita kita akan sulit hidupnya karena kita punya banyak karma buruk selanjutnya teman-teman nah disini ada sebuah pertanyaan maukah kita semua bisa hidup sehat kaya dan bahagia kalau ada yang jawab tidak ini perlu dipertanyakan karena ini adalah impian setiap orang termasuk umat muda semuanya ingin sehat ingin kaya ingin bahagia pada saat ini kita berbicara tentang bebas finansial artinya apa kalau hidup kita itu sehat tentunya kita bisa menjaga kekayaan kita juga benar kalau kita sakit misalnya pengeluaran pun banyak memangnya kalau sakit tidak perlu berobat dibiarkan apalagi kalau sakitnya parah untuk berobat perlu uang juga kalau kita bisa menjaga hidup kita supaya sehat berarti kita bisa efisiensi uang yang harusnya kita gunakan untuk itu untuk mengobati kita bisa gunakan kita bisa simpan kita bisa kelola sehingga kita bisa bebas finansial jadi sangat terkait ini ya teman-teman antara sehat dengan kaya demikian juga dengan kebahagiaan kalau kita memiliki kesehatan yang baik kita memiliki kekayaan ya teman-teman tentu akan mendukung kebahagiaan kita nah disini salah satu caranya adalah dengan praktek berpuasa kalau kita mengikuti ajaran Buddha kita diajarkan belajar untuk praktek berpuasa ya praktek atas sila terutama pada waktu-waktu tertentu kalau tidak bisa setiap hari ya karena kita berumah tangga mungkin banyak hal ya atau mungkin ketidakmampuan kita tiap hari praktek atas sila kan kita disarankan untuk praktek atas sila terutama pada saat kuposata ya hari-hari tertentu pada tanggal 1 8 15 dan 23 penanggalan bulan ya penanggalan lunar itu biasanya berarti 1 bulan 4 kali kita praktek atas sila ya jadi cukup berhemat ya teman-teman ya karena atas sila itu kan hanya makan sehari ya mungkin hanya 1 atau 2 kali ya ya menghemat biaya makan 1 atau 2 kali ya harusnya kita alokasikan biaya makan kita untuk 3 kali sehari misalnya sekarang hanya 1 kali atau 2 kali saja ya tidak makan lagi di malam hari ya tidak makan lagi setelah tengah hari itu kan cukup menghemat ya teman-teman ya bisa kita gunakan uang kita untuk hal-hal yang lain ya apalagi kalau kita atas silanya ya praktek berpuasanya sering-sering ya setiap hari misalnya bisa dibayangkan berapa banyak yang bisa kita hemat ya termasuk praktek berpuasa ini tidak hanya untuk berhemat kekayaan ya tapi juga untuk kesehatan kita ya sudah banyak penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa praktek berpuasa ini sangat baik untuk kesehatan kita ya teman-teman bisa cari sendiri mungkin jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan ini jadi kita tahu nih sebenarnya praktek berpuasa ini sangat baik untuk kesehatan ya dari sisi medis dari sisi kedokteran kedokteran ya semua mengatakan bahwa praktek berpuasa ini sangat baik tetapi kenapa mungkin jarang kita praktekkan ya sebagian dari kita mungkin malah tidak mempraktekkan sama sekali ya karena kita tidak terbiasa untuk praktek jadi saya harapkan teman-teman ya mempraktekkan ajaran Buddha ini paling tidak pada saat hari-hari uposata karena itu juga untuk kesehatan kita ya termasuk juga selain tadi saya katakan untuk kekayaan ya lalu untuk kebahagiaan karena kalau kita praktek atas silah di dalam suta pun sudah dijelaskan ya jika seseorang mempraktekkan ya berpuasa pada hari-hari uposata maka orang-orang ini ke rumah tangga ini akan mendapatkan pahala yang besar dan manfaat yang besar kejayaan yang besar dan kegemilangan yang besar ya ini dikatakan oleh guru kita Buddha di dalam uposata suta ya bisa dicari di dalam Muntara Nikaya Amar 70 ya disini sudah dijelaskan sudah disebutkan ya ayatnya bahwa berpuasa itu akan mengkondisikan kita terlahir di alam yang lebih baik ya sudah banyak kisahnya orang-orang ya yang melakukan praktek atas silah ini ya berpuasa mengkondisikan dia terlahir di alam yang lebih baik mendatangkan kejayaan kekayaan ya kebahagiaan kemakmuran di masa mendatang di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan kita mendatang jadi teman-teman yang belum praktek atas silah belum berpraktek berpuasa mari kita belajar berpraktek berpuasa atas silah itu pun adalah sarana untuk kita mampu mengendalikan diri ya tujuannya kembali lagi ke tadi ya wants dan needs ya jadi bagaimana kita bisa hidup terutama mengikuti kebutuhan kita ya bukan mengikuti keinginan kita kita belajarnya salah satunya pengendalian diri prakteknya dari berpuasa atas silah ini adalah tempat kita berlatih seorang biku seorang samana pun berlatih ya mereka bukan hanya atas silah ya tapi lebih banyak lagi silahnya dan kebutuhan mendasar seorang biku seorang bantai itu sebenarnya hanya empat ya teman-teman pasti semua rata-rata sudah tahu hanya empat selain makan ya selain makan ya atas silah kan makan itu maksudnya makan sebelum tengah hari ya terutama di tradisi terawada ya makan hanya sekali atau dua kali sehari lalu jubah ya pakaian hanya satu lagi atau dua mungkin hanya sedikit ya bantai kan tidak punya banyak pilihan pakaian ya punya jubah jadi intinya hanya untuk melindungi dirinya supaya tidak kedihinan ya dari cuaca udara luar makan hanya untuk memenuhi kebutuhan ya supaya yang penting makanannya cukup bergizi ya untuk kelangsungan hidup lalu apalagi tempat tinggal ya tempat tinggal bantai punya itu tempat tinggal punya untuk melindungi ya dari cuaca luar ya jadi mereka bisa tinggal berbebas dari hujan dan lain-lain dan yang keempat kesehatan ya obat-obatan nah ini sebenarnya tempat ini kita bisa belajar ya bahwa tempat inilah kebutuhan dasar seseorang jadi kalau kita hanya mengikuti kebutuhan dasar ini sebenarnya tidak sulit bagi kita untuk bisa hidup bertahan hidup ya bisa bebas finansial kalau hanya mengikuti kebutuhan saja nah disini kita lihat ya atas sila itu hanya menjalankan delapan sila saja ya kalau kita lihat satu persatu ini intinya adalah praktek pengendalian diri ya membunuh makhluk hidup ya saya berlatih untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup berarti berbuat ya menghindari perbuatan karma buruk dari jasmani kita kan dari jasmani tubuh kita mengambil yang tidak diberikan juga untuk pengendalian diri jasmani ya ingin mengambil barang yang bukan milik kita ya mencuri ini pun akibatnya fatal ya teman-teman ya kita kita pasti sudah tahu ya teman-teman kalau kita mencuri karma buruk yang kita lakukan dengan mengambil milik orang lain suatu hari akan kembali kepada kita dalam bentuk apa mungkin kita mengalami musibah kehilangan kekayaan ya harta yang sudah terkumpul sekian lama harus hilang kena musibah bencana alam ya dicuri orang dan lain-lain sulit untuk sukses ya mau usaha apapun susah jalan mau cari pekerjaan susah dapat itu karena bisa jadi ya di kehidupan lalu kita banyak melanggar silah kedua ini sehingga apa yang harus kita lakukan saat ini ya lakukan sebaliknya ya kita banyak berdana membantu orang lain supaya kehidupan kita di masa mendatang bisa lebih sukses yang ketiga berhubungan intim ini pun adalah pengendalian diri melalui jasmani ya melalui tubuh berkata dusta yang keempat nah itu pengendalian diri melalui ucapan ya berusaha menjaga kata-kata kita ya berkata kasar berkata yang tidak baik itu bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol ya mengendalikan kata-kata kita ucapan kita ya supaya baik kalau ucapan kita baik ya seperti tadi di awal sudah saya katakan kita bisa dipercaya orang lain cari kerjaan gampang ya cari pelanggan ya kalau kita punya usaha toko apa lebih mudah ya kalau kata-kata kita baik ya tapi kalau kata-kata kita kasar meniku berbohong ya mau dagang apa juga susah nanti ya apalagi kalau sudah dilabelkan ya kita ini orangnya adalah penipu wah itu tidak dipercaya orang akan susah untuk sukses jadi dengan menjalankan sila ini sebenarnya kita mengkondisikan juga diri kita supaya sukses berhasil di kemudian hari ya menjaga relasi hubungan baik dengan orang lain lalu demikian juga yang kelima ya zat-zat yang memabukan itu juga pengendalian diri ya melalui mulut kita ya kita konsumsi zat-zat ya makanan yang bisa menyebabkan kita lemah ya secara kesadaran ketidakwaspadaan lemah jadi kalau kita menjalankan sila kelima ini ya kita bisa lebih wise ya lebih bijaksana bisa lebih berpikir ya kalau kita usaha kita berdagang kita bekerja itu kan butuh pikiran ya teman-teman ya pikiran yang kreatif pikiran yang bagaimana caranya satu masalah bisa diselesaikan bagaimana caranya kita bisa usahanya lebih jalan misalnya berusaha kan teman-teman itu kan butuh berpikir ya teman-teman tetapi kalau kita konsumsi ya ya zat-zat ya makanan-makanan apalagi narkoba ya yang terlarang itu melemahkan kesadaran kita sehingga kita menjadi orang yang tidak bisa berpikir menjadi orang yang dungu ya menjadi orang yang bodoh bagaimana bisa sukses ya kalau kita punya pikiran sudah seperti itu ya jadi sila ini sangat penting buat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha sehingga kita bisa sukses di kemudian hari demikian juga sila ke enam ya sila ke enam ini juga pengendalian lewat mana teman-teman lewat mulut ya mulut kita makan tidak pada waktunya ini kita kendalikan supaya kita makan pada waktunya makan pada waktunya kalau menurut ajaran Buddha adalah tidak makan lagi di malam hari tidak makan lagi di malam hari itu sebenarnya secara medis juga disarankan ya karena makan pada malam hari itu sebenarnya tidak dibutuhkan justru bisa bikin kita menjadi obesitas gemuk ya makan makan di malam hari itu cenderung menyebabkan kita jadi menimbun di dalam tubuh kita ya tertimbun karena tidak ada aktivitas yang kita lakukan lagi setelah itu jadi memang guru kita Sang Buddha itu luar biasa ya teman-teman ya mengajarkan kita makan bahkan sebenarnya ya kalau kita lihat sutanya di dalam posata-suta itu hanya satu kali makan sehari teman-teman ada kata-katanya di situ jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan Sang Buddha mereka praktek pindah patah itu kan pindah patah hanya sekali ya teman-teman ya jadi pagi-pagi paras biku ya mereka itu berkeliling untuk menerima dana makan pindah patah ya itu kan hanya sekali teman-teman setelah mereka mendapatkan makanan dari hasil pindah patah mereka makan bersama teman-teman dan itu hanya sekali ya siangnya tidak lagi teman-teman jadi kalau kita mencontoh kehidupan Buddha sebenarnya makan hanya satu kali sehari ya praktek berpuasa atas sila hanya makan satu kali sehari jadi makan sebelum tengah hari jadi malam hari tidak makan lagi jadi kalau kita ingin bisa sehat kaya dan bahagia kita praktekkan berpuasa ya atas sila ini kita praktekkan ya termasuk atas sila ini kita praktekkan ya sila ketujuh kita lihat juga ini adalah pengendalian indria ya teman-teman ya indera apa saja menari menyanyi ya lewat ucapan mulut kita lewat mata kita ya kita menjaga mata kita supaya tidak melihat tontonan-tontonan yang duniawi ya teman-teman ya menari menyanyi mendengarkan musik lewat telinga ini juga pengendalian indria menonton hiburan ya lewat mata mengenakan untayan wangian lewat jasmani ini ya olesan perhiasan riasan dan lain-lain jadi dengan praktek atas sila ini kita sebenarnya mengendalikan seluruh indria kita ya termasuk tidak tidur di tempat yang mewah yang tinggi yang nyaman sebenarnya teman-teman ya yang wah gitu ya jadi ini praktek-praktek di jaman lampau yang dilakukan oleh komunitas buddhis ya praktek atas sila dan masih terus kita lakukan sampai sekarang tujuannya untuk pengendalian diri kita sehingga kalau kita terlatih untuk pengendalian mengendalikan diri kita indria-indria kita kita juga bisa hidup sederhana teman-teman ya kita bisa memenuhi hanya kebutuhan hidup kita mengurangi keinginan keinginan kita ya saya katakan mengurangi kenapa? karena kalau kita bisa mengatasi 100% itu kita sudah menjadi arahat ya menjadi Buddha tapi karena kita masih proses belajar pengendalian diri kita hanya bisa berusaha mengendalikan diri ya mengurangi keinginan-keinginan kita semakin hari semakin terampil ya selanjutnya saya kaitkan ke dalam kehidupan benar ya kita sebagai umat Buddha sudah selayaknya sudah sejogjanya ya sejogjanya kita mempraktekan mata pencaharian yang benar ya kehidupan yang benar artinya dalam bekerja kita harus menghindari ya perdagangan-perdagangan ya usaha-usaha dalam lima hal ini ya kita lihat berdagang senjata berdagang makhluk hidup ya itu kan akan menyebabkan kerugian ya atau menyebabkan kematian makhluk hidup lain ya senjata itu kan diproduksi untuk membunuh ya melukai orang lain membunuh makhluk hidup ya jadi makhluk hidup lain menjadi mati ya menjadi berakhir hidupnya jadi perdagangan-perdagangan seperti ini ya daging juga ya daging itu kan tidak mungkin diperoleh dengan cara ya misalnya binatangnya sukarela ingin disebeli gitu kan tidak mungkin ya pasti dilakukan melalui pembunuhan untuk memperoleh daging sehingga perdagangan-perdagangan semacam ini sangat dihindari oleh seorang umat budak perdagang racun ya racun itu kan juga digunakan ya bisa digunakan untuk suatu kejahatan ya teman-teman ya meracuni orang lain bisa menyebabkan orang lain meninggal bahkan ya dengan racun ini bahkan makhluk hidup lain bisa meninggal ya bisa mati karena kena racun lalu minuman memabukan ya ini juga dilarang dalam ajaran muda karena kita tahu sendiri ya akibat melanggar sila yang minum minuman yang memabukan kita jadi sulit awas ya sulit eling jadi kita mudah melanggar sila-sila yang lain jadi sangat disarankan di dalam ajaran muda ini kita mempraktekan mata pencaharian yang benar sehingga kehidupan kita mendatang pun bisa menjadi lebih berhasil menjadi sukses sedikit karma buruknya sehingga hidup kita lebih bahagia sorry ya ini saya ringkas sedikit teman-teman ya jadi apa yang sudah saya sampaikan hari ini saya ringkas sedikit jadi sebagai umat buddha kita belajar kaitannya dengan bebas finansial bebas finansial itu memang butuh proses ya jadi seharusnya memang sudah sejak jauh-jauh hari kita mempersiapkan mempraktekkan hal-hal yang bisa mendukung kita bebas finansial ya jadi kalau kita saat ini dalam kondisi sulit keuangan karena tidak mempersiapkan artinya kita harus berusaha ya entah kita gunakan kecerdasan kita kita gunakan keahlian yang kita miliki ya kreativitas yang kita milik supaya bisa bertahan hidup ya saya lihat banyak teman-teman kita ya yang saat ini kesulitan secara ekonomi kehilangan pekerjaan ya mereka tidak punya pekerjaan tapi mereka kreatif ya mereka berusaha berjualan online berusaha menjual apapun yang dibutuhkan terutama di masa pandemi ya mereka sekaligus dalam proses belajar berusaha kalau didukung karma baik mereka dari masa lampau cukup saya yakin mereka pun akan berhasil nantinya ya setidaknya kita bertahan hidup ya hidup sederhana dengan kondisi keuangan yang ada saat ini itu yang bisa kita lakukan jika kita terpandemi ini saya rindu sedikit kita belajar dari orang belajar dari apa pun itu ya pengetahuan belajar keahlian kekampilan banyak sekarang ya saya lihat orang-orang yang tadi saya lihat orang-orang yang punya keahlian memasak saat ini ya punya bakat ya bakat memasak di masa pandemi mereka jualan makanan gitu ya itu sudah sangat luar biasa ya kita bisa belajar banyak hal untuk bisa bertahan dalam hidup ini dalam masa pandemi ini belajar dari situasi-situasi yang sulit di masa pandemi ini juga ya kita mengkondisikan hidup kita ya kita belajar karena masa pandemi ini supaya di kemudian hari kita bisa bertahan hidup belajar dari situasi seperti ini ya banyak yang bisa kita pelajari lalu ya kita memiliki berkah ya kuasai pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan ya yang bisa menghasilkan uang ya yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita ya kita miliki pengetahuan keterampilan kita belajar intinya supaya kita bisa aman secara ekonomi di masa mendatang ya lalu mengelola penghasilan sesuai dharma ya tadi sudah saya sampaikan ya penghasilan kita dibagi dalam 4 bagian sesuai saran guru kita ada bagian pertama kita sisikan dulu untuk ditabung ya bagi 2 bagian berikutnya kita gunakan untuk investasi baik investasi secara duniawi ya kita mungkin bentuknya beli aset ya deposito misalnya paling gampang beli emas ya beli saham misalnya ada bagian yang kita gunakan untuk spiritual ya berdana membantu orang lain ya sehingga dengan cara mengelola penghasilan demikian ya kita bisa bisa tetap menjaga supaya hidup kita aman secara ekonomi ya kita gunakan ya satu bagiannya lagi tadi ya untuk menikmati jadi ada bagian yang kita nikmati untuk kehidupan kita ya mungkin kita ingin misalnya menikmati hidup jalan-jalan rekreasi santai itu bisa kita lakukan teman-teman dengan 25% satu bagian dari penghasilan kita ya kita sesuaikan dengan penghasilan kita tidak selalu harus 25% tetapi ada bagian yang kita gunakan untuk dinikmati jangan seperti orang-orang katanya ada yang hidupnya habis untuk cari uang lalu uangnya itu dia tidak gunakan untuk dinikmati dia tidak bisa menikmati hidupnya teman-teman jadi sangat disayangkan orang bekerja bersusah payah waktunya habis untuk bekerja tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaan yang sudah dia miliki tadi di dalam empat kebahagiaan rumah tangga kan sudah disebutkan kebahagiaan karena bisa menikmati kekayaan yang sudah dia miliki itu pun sangat penting bagi kita kita bisa jalan-jalan bebas dengan anggaran penghasilan yang kita sudah bagi kita bisa gunakan itu lalu mengenai hidup sederhana kita juga diajarkan di poin kelima ini hidup sederhana kita berusaha pengendalian diri praktek praktek pengendalian diri hidup sesuai kebutuhan kurangi keinginan keinginan lalu yang ke enam kita memiliki empat jenis kebahagiaan jadi kita berbahagialah kita yang bisa mempraktekkan dengan mempraktekkan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut kita berbahagia memiliki kekayaan kita berbahagia bisa menikmatinya kita berbahagia untuk hal-hal yang lainnya tidak punya hutang kita berbahagia dan kita berbahagia karena kita sudah di jalan yang benar jalan yang benar ini artinya kita berusaha perbanyak karma baik kita kurangi atau hindari karma buruk kita hindari perbuatan-perbuatan buruk lalu kita belajar yang ketujuh ini praktek terpuasa menjalankannya minimal atas sila pancasila lalu pada hari-hari terbentuk hari pusatan kita praktek atas sila ini untuk kesehatan kita untuk juga mendukung kekayaan kita dan juga untuk mendukung supaya kita bisa hidup bahagia di kemudian hari dengan praktek atas sila atau praktek berpuasa salah satunya berpuasa lalu kita jalani kehidupan kita dengan berpenghidupan benar atau pencarian kita profesi kita pekerjaan kita ini benar sesuai dengan Dharma sehingga kalau kita lakukan praktek praktek ini 8 praktek ini kita akan mendukung kita di masa mendatang baik di kehidupan sekarang maupun di masa mendatang ini juga sangat bisa kita lakukan teman-teman bisa menciptakan kondisi bebas finansial memiliki kekayaan karena kita bisa praktek 8 hari tersebut kita juga memiliki kekayaan baik di saat sekarang di masa-masa pandemi ini juga bisa kita praktekan dengan keterbatasan yang ada kita praktekan ini maupun untuk mendukung kita kebebasan finansial kita di masa mendatang demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga bisa membantu bisa kita praktekan intinya sebenarnya kalau saya inginnya itu ajaran Buddha itu ajaran praktek agama Buddha itu adalah agama praktek kalau kita kebanyakan berteori tanpa praktek tidak ada manfaat yang kita dapatkan tapi kalau kita belajar ajaran Buddha lalu kita praktekkan meskipun hanya sedikit yang kita praktekkan tetapi ada yang kita praktekkan itu jauh lebih bermanfaat daripada seseorang yang hanya tahu teori membaca sutra tetapi tidak pernah dipraktekkan itu juga ada di dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa orang yang hanya membaca membaca sutra membaca teori-teori Dharma tetapi tidak mempraktekkan itu tidak akan membawa bermanfaat bagi kehidupan spiritual teman-teman tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita bersama demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bisa dipraktekkan dan segera kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa bebas finansial bisa bahagia di kemudian hari semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu-sadu-sadu saya kembalikan kepada bosnya mungkin kalau ada waktu pertanyaan silahkan kalau tidak ada dilanjutkan saya stop share dulu ya oke terima kasih atas Dharma sharingnya ya kita mungkin buka untuk pertanyaan untuk tiga orang ya oke Ramo Budi boleh ya ya boleh tiga orang saya rasa waktunya cukup ya kita punya waktu mungkin 15-20 menit oke ini ada pertanyaan dari Pak Gunardi jadi nama budaya Ramo Budianto Anung Mudana atas dama desananya izin bertanya kemarin sempat berdiskusi dengan seorang teman beliau ada berkata ketika kita memiliki goal tertentu misalnya ingin sukses berjualan air air minum kita harus berdana yang membantu memberikan air kepada orang banyak contohnya buat sumur untuk wihara jadi dipakai jadi orang wihara bisa pakai terus sumur itu kan jadi sangat berguna dan apakah ini benar menurut Ramo apakah akan berbeda kalau kita tidak berdana air tetapi kita berdana yang lain seperti berdana makanan atau berdana pakaian itu satu ada satu lagi dan kalau kita ingin bebas finansial kita harus lebih rajin berdana apakah benar gimana menurut Ramo oke saya coba jawab ya jadi kita sama-sama belajar di sini teman-teman sama-sama belajar jadi dengan pengetahuan yang saya miliki saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Gunardi ini Pak Gunardi ini setahu saya kan di MBI MBI Bali MBI Jawa Barat Jawa Barat ini kebetulan teman kuliah juga saya selamat datang terima kasih sudah hadir Pak Gunardi kalau Pak Gunardi ini bertanya memang biasanya kritis-kritis teman-teman jadi memang orangnya kritis jadi memang kalau saya lihat di sini saya baca ulang jadi ketika kita memiliki goal seperti ingin sukses sukses dalam berjualan air minum dia akan diberikan contoh ya kita harus berdana membantu yang membantu memberikan air kepada orang banyak kita harus berdana yang membantu memberikan air kepada orang banyak misalnya membuat subur untuk biara yang bisa dipakai terus-menerus untuk waktu yang lama apakah ini benar jadi kalau kita berdana kalau saya pribadi melihat apapun dana yang kita berikan selama itu bermanfaat bagi orang lain baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang itu sudah sangat baik karena kalau kita berdana apapun bentuk dana kita itu pasti namanya perdana adalah suatu karma baik hasilnya pasti adalah karma baik kita suatu hari akan berbuah jadi kalau kita berdana air sebagai contoh kalau berdana air untuk orang butuh minum semua orang butuh minum kalau di masa lalu saya lihat memang air itu tidak bisa jadi saya salah di masa lalu air itu mereka ke sumur ke sungai mendapatkan air mungkin belum dialirkan ke rumah-rumah seperti itu kalau di zaman lampau saya coba bayangkan di kehidupan muda itu air seperti apa mungkin mereka punya tempat untuk menampung air di rumah-rumah di mana-mana sepanjang jalan sehingga kalau ada orang-orang yang sedang berpetualang dalam perjalanan kalau dulu kan mungkin belum ada di zaman itu belum ada kendaraan pesawat atau apa ya jadi mereka itu kalau tidak jalan kaki ya naik istilahnya apa itu pedati atau apa itu ya pedati yang dikendarain oleh binatang ya sapi atau apa kerbau ya jadi mereka kalau di jalan butuh minum butuh apa kehabisan mereka akan cari di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mereka dapatkan ya di sungai mungkin ada sumur-sumur waktu itu bisa jadi sudah ada jadi kalau di saat itu kondisi saat itu kalau kita berdana sumur berdana air itu sangat luar biasa ya bermanfaat bagi banyak orang kalau di kehidupan sekarang mungkin di zaman sekarang kita lihat wihara-wihara nggak mungkin kekurangan air ya teman-teman rasanya wihara air itu cukup pasti cukup orang-orang bisa berdana dalam bentuk materi dalam bentuk uang digunakan untuk wihara untuk beli air misalnya itu jadi kita tidak pernah kekurangan air jadi kalau berdana apapun bentuknya bagi saya itu sangat baik pasti menghasilkan tapi kita bisa sesuaikan di kondisi sekarang apakah benar kita kalau kita mengikuti masa lalu yang dibutuhkan satu memang air sangat dibutuhkan di kehidupan sekarang air juga bukan berarti tidak dibutuhkan tetapi kita bisa berdana dalam bentuk yang lain wihara-wihara kita juga boleh saja berdana air ke wihara misalnya air dari wihara itu dia dari mungkin air-air galon itu ya air galon atau air yang sudah saji ya mungkin dari mesinnya atau apa kita bisa berdana hal-hal semacam itu ya mesin untuk bisa memfilter air misalnya atau ya apapun bentuk kita bisa berdana juga yang sudah jadi air dalam dus dalam kemasan tapi memang kalau air dalam kemasan itu ada juga yang protes katanya tidak go green ya karena plastik itu bisa merusak alam ada benarnya juga sih ya kita berusaha berdana sesuai dengan yang bisa kita lakukan saat ini sesuai dengan zaman sekarang yang bermanfaat bagi banyak orang tapi kita berdana yang lain apakah ini benar ya apakah akan berbeda kalau kita tidak berdana air misalnya berdana yang lain seperti dana makan atau berdana makan ya kalau saya bilang tidak ada bedanya ya jadi apapun dana bentuknya pasti akan berarti berbaik jadi kalau misalnya kita dana makanan ya kira-kira ya kalau kita berdana makanan secara akal sehat kita ya kalau kita berdana makanan kira-kira akibatnya apa ya akibatnya kalau saya pribadi melihat ya akibatnya itu kita akan di masa mendatang akan tercukupi kebutuhannya ya dalam hal makanan ya tercukupi berdana pakaian juga demikian ya di masa mendatang kita tercukupi dalam pakaian ya dalam hal pakaian jadi kita bisa menggunakan akal sehat kita kira-kira kalau kita berdana sesuatu ya akibatnya ya bersesuaian ya terkait dengan apa yang kita danakan berdana obat-obatan ya berdana kesehatan ya kita berdana iuran BPJS misalnya bayarkan BPJS kepada orang yang memang kesulitan ya itu pun mengkondisikan kita suatu hari bisa lebih sehat ya jadi hidup kita yang bukan banyak ya orang-orang hidupnya itu sehat gitu kan jarang sakit misalnya itu sudah pasti di kehidupan lampaunya dia banyak melakukan dana-dana seperti ini yang mendukung kesehatan orang lain ya obat-obatan apapun bentuknya jadi tidak perlu berpikir sebenarnya untuk berdana yang apa saja kita bisa danakan sejauh itu bermanfaat untuk orang lain ya lalu pertanyaan berikutnya jika kalau kita ingin bebas finansial kita harus lebih rajin berdana apakah benar ya ini ada kaitannya gak teman-teman bebas finansial dengan rajin berdana ya saya rasa kita semua sudah tahu sih ya bebas finansial itu artinya kita punya kecukupan ya secara ekonomi kalau dalam topik kita bebas finansial di masa pandemi artinya di masa pandemi ini kalau sampai kita kehilangan pekerjaan ya tidak ada penghasilan kita masih bisa hidup ya dengan uang yang sudah kita miliki ya bebas finansial artinya kita sebelumnya sudah pernah memiliki harta yang bisa kita gunakan di masa darurat sekarang ini ya kalau di awal kita pernah alokasi satu bagian ya 25% untuk ditabung ya kalau kita mengikuti praktek ajaran Buddha tadi kita tidak akan ada masalah di masa pandemi ini karena kita masih punya tabungan ya jadi kalau kita ingin bebas finansial ya jelas ya kita harus lebih rajin berdana ya dulu saya pernah ditantang oleh seorang teman ya sebetulnya orangnya ada di sini makanya saya ingat ya kok Edi Franjaya ini dulu menantang saya untuk mengikuti tantangan tiga kali satu sama dengan tiga puluh gitu ya apa maksudnya itu ya artinya kita berbuat baik selama tiga minimal ya minimal tiga kali sehari selama tiga puluh hari ya kenapa harus tiga puluh hari ya biar menjadi kebiasaan ya minimal tiga kali kita pasti jadi berpikir tiap hari apa ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan minimal tiga kali kan gitu ya jadi kita belajar secara tidak langsung kita belajar untuk berbuat kebajikan ya apapun bentuk kebajikan itu kita belajar minimal tiga kali selama sehari itu minimal tiga kali ya kita kondisikan kita rutin setiap hari selama satu bulan lalu kita berusaha menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama ya dengan cara apa misalnya kita posting ya waktu itu juga saya agak malu sebenarnya posting-posting seperti itu ya posting di Facebook posting di mana gitu tapi saya pikir ini kalau bisa diikuti orang lain juga sangat baik gitu kan hal yang baik ya gak apa-apa saya juga akhirnya saya menginspirasi juga ada teman tanya kepada saya gitu apa yang kamu dapatkan nih selama praktek ini gitu kan berbuat baik minimal tiga kebajikan selama sehari selama dalam sehari selama 30 hari saya memang merasakan ada perubahan teman-teman ya saya merasa tiba-tiba ada aja rejeki yang datang ya saya gak tahu ya mungkin kebetulan bisa juga ya ada aja rejeki yang datang tiba-tiba ada teman menawarkan usaha atau apa gitu kan tiba-tiba ada yang ya intinya ada aja rejeki yang datang ya setelah mempraktekkan itu jadi saya sebenarnya terima kasih juga kepada Ko Edy ya Ko Edy disini ada ya jadi itu juga bisa kita contoh teman-teman ya dalam praktek kehidupan sehari-hari namanya berbuat baik itu kan bisa lewat ucapan bisa ya pikiran kita juga bisa kita kondisikan lewat meditasi kita lebih sering meditasi misalnya kita sekarang jarang bermeditasi ya kita latihan lah mulai latihan ya mungkin 5 menit 10 menit 15 menit kita merasa capek ya gak biasa tapi ya kalau kita sudah komitmen misalnya 15 menit meditasi selesai belum selesai kita harus tetap sampai selesai ya kita lakukan setiap hari bisa dengan ikut kelas-kelas meditasi ya kalau kelas-kelas meditasi itu kan kita terkondisi teman-teman ya terkondisi untuk ikut misalnya praktek meditasi ya dari Bantinya Nasila nih ada kelas meditasi 49 hari misalnya ya ya kita kan selama 49 hari juga terpaksa kita ya bermeditasi kan nah kalau kita sulit untuk praktek sendiri ya karena tidak ada teman-teman yang mendukung kita ikut aja kelas-kelas seperti itu ya jadi berusaha ikut kelas-kelas yang demikian akhirnya kita terpaksa praktek akhirnya jadi kebiasaan juga nanti selama 49 hari selesai loh rasanya ada yang kurang nih kalau nggak meditasi karena sudah biasa gitu ya paling tidak sehari-hari ini saya harus ada praktek entah 30 menit entah 1 jam ya kira-kira seperti itu jadi sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik ya lalu ya itu mungkin jawaban saya kepada Pak Gunardi ya mudah-mudahan sedikit banyak membantu ya gimana Pak Gun rasanya cukup atau gimana terima kasih Romo cukup terima kasih terima kasih Pak Gun atas pertanyaannya ini ada pertanyaan berikutnya ya ya silahkan dari Ko Chandrasim nama budaya Romo saya mau bertanya kalau di masa pandemi untuk dana materi bila kekurangan bila di masa pandemi kalau kita mau dana materi kan agak susah pasti kekurangan apakah dana lain yang selain materi yang bisa kita sumbangkan terima kasih Romo oke ya ini pertanyaan bagus ya teman-teman ya teman saya Chandrasim dari wihara Dharma Bakti di Jakarta ya dulu nih satu kepengurusan sama saya waktu itu saya memang menjabat sebagai kedua muda-mudi ya wihara Dharma Bakti di Dutama Jakarta ini salah satu pengurus pengurus di wihara juga ya Chandrasim nih memang saya lihat orangnya baik ya teman-teman saya senang juga punya teman seperti ini jadi pertanyaannya ini bila kita kekurangan secara materi ya apalagi di masa pandemi ya teman-teman banyak teman-teman kita di luar sana umat muda yang harus kehilangan pekerjaan yang harus berusaha berusaha bertahan hidup dengan sisa keuangan yang ada mungkin untungnya ya mungkin sebagian dari kita sudah pernah praktek ajaran muda bisa menabung punya investasi sehingga bisa bertahan hidup tetapi kalau kita terlanjur punya banyak hutang misalnya ya cicilan-cicilan apa segala macam kan sulit ya untuk mengelola kekayaan ya sulit memang sulit jadi kalau kita memang merasa kekurangan secara materi ya teman-teman yang terkena dampak pandemi apakah bisa berdana non materi ya jawabannya pasti kita sudah tahu ya bisa ya dana non materi pun bisa ya apakah dana non materi itu akan bisa berakibat ya mendukung kita sukses di kemudian hari pasti bisa ya pasti bisa dana itu tidak harus materi bahkan sebenarnya kalau dana makan ya tidak dalam bentuk uang ya dana makan misalnya kita belanja makanan saya sering melakukan ini ya saya sering melakukan ini saya beli bahan makanan ya dari luar sayur-sayur ya atau buah-buah sayur-sayur kan banyak macam ya sayur juga tidak mahal teman-teman ya kangkung misalnya tempe misalnya semua kan tidak mahal ya seperti di awal saya katakan kalau kita mau bicara secara detail ya kangkung berapa sih satu ikat paling seribu dua ribu tempe dua ribu satu potong ya mungkin lima ribu dapet tiga ya itu saya sering lakukan ya atau makanan-makanan lain ya banyak sekali makanan yang bisa kita belanja lalu kita masak sendiri ya masak sendiri itu kan jauh lebih hemat ya teman-teman ya lebih efisien juga lebih sehat teman-teman ya karena kalau makanan yang di luar itu ya makanan di luar itu saya katakan sebagian besar tidak sehat teman-teman ya kenapa karena mereka sudah pasti menggunakan bahan-bahan ya kayak penyedak rasa ya itu pasti ada teman-teman ya apalagi makan di restoran ya yang mahal-mahal itu mereka entar racikannya entah apa saja kita tidak tahu ya jadi makan di luar itu boleh ya tapi kalau saya pribadi saya lebih senang masak sendiri teman-teman ya kecuali memang waktunya tidak ada saya pasti beli di luar ya itu pun kadang saya pilih-pilih makanan apa yang saya pilih lakunya kan tidak bersih juga ya selain kurang sehat ya karena pasti ada penyedak rasa dan lain-lain karena kalau tidak ada penyedak rasa itu pasti dagangannya tidak laku teman-teman ya jadi mereka itu pasti pakai sesuatu yang bisa menyebabkan makanannya enak dan itu kita tidak tahu dampaknya terhadap kesehatan kita jadi saya memang mengurangi konsumsi makanan di luar jadi kalau kita belanja sendiri ya itu tidak mahal loh teman-teman belanja sayur belanja lauk pauk ya belanja bahan-bahan dari pasar ya itu tidak mahal teman-teman dan itu kita bisa masak untuk di rumah kita sendiri ya mungkin kita bilang kita tidak pintar masak saya juga tidak pintar masak teman-teman tetapi saya belajar masak ya untuk makanan-makanan yang sederhana masak kita tidak bisa ya bumbu-bumbu ya penyedaknya kita bisa pakai bawang putih misalnya ya itu juga sudah ya lumayan lah ya tidak lezat-lezat banget tapi ya lumayan lah buat kita makan pribadi ya kan kita tidak untuk jualan atau apa ya itu kita bisa ya dengan makanan-makanan sederhana itu yang kita masak sendiri dan itu sebagian kita bisa danakan jadi kebetulan di rumah saya dekat rumah saya ada satu wihara yang di Hatera Wada di Hatera Sakyamuni saya sering berdana makan di sana ya cuman karena masa pandemi saya harus titipkan di sana gitu teman-teman ya dan juga sangat baik kalau kita bisa masak sendiri jadi kita sudah menjamin bahwa masakan yang kita masak ini pasti masakan yang sehat ya buat bante ya kan jadi kita merasa aman juga ya itu bante di masa pandemi ini makanan kita bersih makanan kita sehat kita danakan kepada bante di wihara ya masa pandemi ini ya berarti kita titipkan aja kepada petugas di sana gitu jadi dengan kita sering-sering berbuat kebajikan seperti ini kita perdana ya rutin kita lakukan kita mengkondisikan hidup kita di masa mendatang itu lebih berhasil gitu teman-teman dan kalau kita percaya karma baik pasti berbuah berarti kita lakukan aja tinggal praktek aja teman-teman ya dengan berdana ya berbuat baik ya kayak tadi tantangan kita beri satu misalnya ya dengan berdana ya kita kondisikan bahkan kalau saya berdana misalnya ya sebagai contoh ya karena saya saya praktekan saya bisa contohkan misalnya kayak abang-abang gojek kan kadang saya suka kirim tuh ya kirim makanannya karena saya gak sempet wiharanya saya kirim pakai gojek ya kadang-kadang kan banyak promo-promo ya juga lumayan ya bagaimana kita biaya hongkirnya kan gitu ya kita kirimkan makanan kita bungkus api kita kirimkan lewat abang gojek gitu kan kadang gojeknya sendiri saya kasih makanan gitu teman-teman ya entah apapun bentuknya ya mungkin seperti minuman-minuman ya kayak milo atau apa itu kan kadang-kadang saya ngajarkan anak saya untuk ngasih tukutan gojeknya ya supaya kita mereka terbiasa juga untuk berdana gitu berbagi kepada orang lain gitu ya jadi intinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita praktekkan baik sila ya berbuat baik baik berdana ya baik praktek samadinya ya samadhi berarti kan kita praktek mindfulness ya praktek meditasi setiap hari kita sisikan waktu kita ya 15 menit 30 menit untuk praktek kalau tidak terkondisi ya kita ajak teman ya ikut kelas-kelas repet kelas-kelas meditasi pasti kita jadi praktek gitu jadi saya harapkan ya teman-teman juga semua bisa praktek kita sejalan bersama ya di dalam satu kendaraan ya Mahayana ini ya kita ambil konsepnya ya Mahayana ini kan jalan kendaraan besar ya kita bersama-sama maju bersama ya praktek bersama sehingga di kemudian hari kita bisa sehat sejahtera bahagia bersama-sama ya di dalam satu kendaraan gak mesti tunggu kita sukses gak mesti tunggu kita apa berhasil gak mesti tunggu kita ya kalau bantai gak mesti tunggu jadi Buddha ya mencapai kesucian baru kita mengajarkan Dharma tetapi dengan pengetahuan yang kita miliki ya dengan pengetahuan yang saya miliki saat ini saya berbagi kepada teman-teman biar kita bisa praktek bersama-sama sukses bersama-sama sehingga nanti di masa mendatang saya harapkan umat Buddha itu semuanya bisa sukses gitu ya bebas finansial dengan mempraktekkan ajaran Buddha tadi ya membagi penghasilan dan lain-lain itu semua itu kita praktekkan miscaya ya dengan praktek pengendalian diri ini kita bisa berhasil di kemudian hari ya intinya adalah agama Buddha adalah agama untuk praktek ya jadi kita harus praktek dalam kehidupan kita sehari-hari baru ada manfaatnya ya semoga membantu ya untuk pertanyaannya tadi apakah masih ada waktu kalau sudah tidak mungkin silahkan ditutup terima kasih Romo jawabannya ya terima kasih Chandrasim oke mungkin saya buka satu pertanyaan lagi kalau teman-teman masih ada yang mau nanya oke Romo Krishna mungkin ada yang mau ditambahkan iya 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 terima kasih untuk apa saudaraku sesama Upasandra Pandita Budiono bagus sekali materinya terima kasih Romo ya tersusun rapi komplit bagus sama Kocandra yang semuanya ternyata alumni Taman Dutamas ya saya dulu di sana Romo kembali ya karena saya yang membongkar kuburan perumahan Taman Dutamas itu jadi saya tahu persis ya jadi 83 84 saya sudah di Taman Dutamas begini tadi selalu ya agama Buddha itu di dalam paramita-paramita sat paramita dasa paramita itu yang pertama itu memang berdana memang berdana itu penting sekali nah yang memotivasi kita untuk berdana itu yang penting yang memotivasi kita untuk bisa berbuat baik berdana kemudian tadi di juplik dalam Manggala Suta itu baiknya yang keempat itu memiliki pengetahuan luas dan keterampilan yang baik itu bisa bisa membantu di saat-saat pandemi itu ya memang betul tetapi kita melupakan baik yang ketiga yang diatasnya itu patik rupa di sawa socak artinya adalah tinggal di tempat yang sesuai nah yang harus memotivasi kita untuk berdana itu adalah pu be cak kata punyata itu orang kalau kita misalnya gak memilih pengetahuan tentang pu be cak kata punyata memiliki simpanan karma baik di masa lalu itulah berkah utama nah kenapa karena ternyata orang punya keterampilan berpengetahuan luas juga masih masih gak sukses gitu sudah mencoba usaha tetapi justru bukannya berkembang tapi malah gak untung malah buntung bagaimana saya sudah ini pengetahuan saya sudah luar biasa keterampilan saya luar biasa ternak lele kok mati semua nah itu 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 karena apa tidak didorong oleh pu be cak kata punyata tidak memiliki simpanan karma baik di masa lalu jadi jangan ragu-ragu sebesar sekecil apapun untuk membuat kebajikan karena itu ini yang terjadi sekarang ini adalah berkat simpanan karma baik kita jangan mengharap kita terlahir di keluarga Jokowi jangan terlihat jangan berharap kita terlahir di keluarga Lim Salyang jangan terlah berharap kita terlahir di apa itu keluarga Tanjung kalau kita tidak memiliki simpanan karma baik di masa lalu jadi yang mendorong kita cius atau terlahir di keluarga yang baik itu karena didorong oleh pu be cak kata punyata itu memiliki simpanan karma baik di masa lalu jadi adik saya Budiono itu nanti sebelum keterampilan itu bisa taruh di atas tambahin satu luar biasa jadi kalau sudah punya keterampilan kok usahanya nggak maju gagal saya pikir saya sudah berpikir ini pasti ini pasti tetapi ya ternyata yang memiliki idea yang memiliki kreatifitas seperti itu sudah banyak tetapi faktor pendorongnya adalah karma baik kita dan itu memotivasi kita untuk selalu berbuat baik tidak ada perbuatan baik yang tidak akan berbuah waktunya saja yang berbeda Matur Sun terima kasih terima kasih Ramakrishna ya betul sekali memang kita harus punya karma baik yang cukup mulai sekarang kita banyak praktek karma baik sehingga mengkondisikan kita usahanya bisa sukses bisa berjalan dengan baik ini juga disini ada teman-teman saya dari Sidi saya lihat ada Pak Hartawan itu juga orang yang cukup berhasil berhasil juga sangat murah hati terima kasih Pak Hartawan juga ada acu ya ini tiga teman saya juga ya sedang berusaha juga ya berjuang kalau ada yang mau di sharing boleh juga sedikit banyak semoga bermanfaat juga yang bisa saya sampaikan hari ini kepada teman-teman semua terima kasih saya kembalikan kembali kepada Kohos oke baik terima kasih Ramakrishna Pubeca Kata Punata ya itu ngenak banget jadi memang kadang banyak ya teman-teman kita yang sudah kayaknya pinter udah banyak ide banyak usahanya keras banget tapi ternyata gak berhasil ya ada orang bilang belum waktunya atau bukan takdirnya gitu ya mungkin ya itu kadang di kenyataan hidup ya ada yang begitu sih mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi oke satu lagi deh untuk Cimelin mau nanya kalau misalnya kan jualan makanan tuh tapi ya ini mas agak inilah kontroversi misalnya jualan makanan tapi di dalamnya ada dagingnya gitu itu termasuk berjualan daging atau enggak jadi mungkin ini ya jadi ada beberapa umat teman-teman yang mungkin kalau mereka bidang usahanya mata pencarian seperti mungkin nelayan atau ya berjualan makanan dan mau gak mau memang kadang jalan hidupnya kayaknya dia bisa suksesnya disana ya mungkin dia melakukan yang lain kadang udah coba gak berhasil tapi dia melakukan mata pencarian itu ternyata memang sukses bisa sukses disana nah itu gimana kira-kira menurut om lo oke terima kasih pertanyaannya ya ya ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanya orang ya karena kalau kita menilik kesutanya kalau disutanya itu sebenarnya disebut adalah tidak berdagang daging ya nah kalau kita dikatakan disitu tidak berdagang daging ini sebenarnya pro kontra ya teman-teman jadi ada yang bilang ya kalau tidak berdagang berdagang daging artinya ya semua daging termasuk daging olahannya turunannya semua makanan yang ada kandungan dagingnya itu pun tidak boleh diperdagangkan ya itu contoh ya yang yang penafsiran yang sampai sedemikian gitu ya tapi ada juga yang bilang ini dagingnya maksudnya ya daging yang murni benar-benar dagingnya jualan dagingnya hasil pembunuhan makhluk hidup ya bentuknya daging diperjual belikan misalnya di pasar ya kalau kita melihat sejarah kehidupan buddha di masa langkau mungkin ya saat itu kan daging-daging itu ya memang yang daging utuh gitu ya daging yang dari dari hasil tempat disembelikan ya hewannya disembeli ya lalu dijual dagingnya ya mungkin di zaman itu juga tidak ada yang namanya olahannya daging mungkin dalam bentuk makanan jadi seperti sekarang ya sekarang kan ada stick ada apa tuh frozen food apa segala macam yang daging-daging itu ya nah jadi kalau menjawab pertanyaan ini ini sebenarnya kembali ke penafsiran pribadi teman-teman masing-masing ya jadi saya tidak punya kapasitas ya tidak punya keberanian untuk menjawab apakah kita ini kalau misalnya jualan daging misalnya frozen food itu boleh atau enggak kan sudah mati ya dikatakan kan gitu ya kan saya tidak melakukan pembunuhan tapi kalau kita melihat lebih jauh dalam makanan-makanan yang mengandung daging itu ya meskipun kandungannya sedikit tapi itu pun daging tetap berasal dari hasil pembunuhan ya jadi kalau kita ingin melaksanakan mengikuti mata pencarian benar kita berusaha menghindari ya jualan yang demikian ya berusaha ya tapi kalau kita memang tidak mungkin ya karena ya tadi katakan ya karena kan ini kalau saya kebetulan jualan frozen food ya karena di masa pandemi ini banyak yang cari rame misalnya ya hingga bisa sukses gitu kan yaudah it's okay gitu enggak ada masalah tapi kita menyadari bahwa itu ada karma buruk di sana ya karena ada daging yang sebenarnya dilarang dalam agama Buddha gitu kan nah kalau misalnya Buddha ada di zaman sekarang itu pasti kita sudah menemukan jawabannya kenapa karena zaman sekarang baru ada yang namanya makanan-makanan siap saji frozen food dan lain-lain tapi di zaman Buddha hanya disebutkan bahwa tidak berdagang daging jadi penafsirannya kembali ke pribadi masing-masing ya itu aja sih jadi ada yang murni ada yang daging murni ada yang daging hasil olahan turunan seperti itu kira-kira ya jadi kalau kita pikirkan ya kalau di zaman sekarang kalau ada guru Buddha ya itulah pasti ada penafsiran baru ya seperti sekarang inilah sebenarnya umat Buddha itu sebaiknya vegetarian atau tidak sih kan gitu ya nah itu juga hasil penafsiran dari ayat ajaran Buddha ya mengenai mengenai yang terkait itu ya jadi makanya ada tradisi Mahayana ada tradisi Terawada karena acuan acuan yang digunakan itu berbeda ya kalau di dalam Mahayana kan katanya ada bodhisattasila yang memang tidak boleh makan daging gitu ya tapi kalau di dalam Terawada dikatakan asalkan tidak melihat sendiri tidak tidak mendengar sendiri apa segala macam itu ya boleh-boleh aja makan daging ya gitu asalkan bukan hasil dia melihat ada pembunuhannya menduga atau mendengar ada pembunuhan terjadi khusus disiapkan untuk disajikan untuk diku ya jadi itu kembali ke penafsiran pribadi masing-masing itu saja mungkin semoga membantu ya terima kasih oke terima kasih saya rasa mungkin ya sudah cukup ya untuk hari ini nanti untuk untuk sharing ini nanti juga akan kami share di youtube kami ya BBC Bali nama channelnya ya nanti umat yang mau mendengarkan bisa cek lagi disana oke mari kita akhiri kebaktian hari ini terima kasih Romo Budianto Romo Krishna dan teman-teman semua nah mari sekarang kita membacakan parita pelimpahan jasa ya